Hai semuanya, selamat datang kembali bersama saya lagi dengan Coach Ika Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema 3 yaitu Aku Merawat Tubuhku atau I Take Care of My Body In Lesson 2 dan 3 Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini Yuk simak dulu cerita berikut Nah hari ini Coach akan membawakan cerita berjudul Aku Anak Yang Bertanggung Jawab So, once upon a time there was a school name SD Galaxy Nah, di SD Galaxy ini ada seorang guru yang sedang mengajari murid-muridnya Nah, she said Anak-anak saatnya kalian pulang Nah sekarang ibu akan memberikan PR untuk kalian Jangan lupa untuk dikerjakan di rumah ya Nah, setelah pulang sekolah Ica dan Randi bertemu Nah, Randi sedang mengajak Ica untuk bermain And then he said Ica, let's go play I wanna play with you and the others And then Ica refused Oh no, I'm sorry I cannot join this time Aku gak bisa karena ada PR yang harus aku kerjain Maaf ya Next time, I will join Thank you, bye Setelah menolak ajakan Randi Aku lebih bersemangat ke sekolah Duh, sudah jam segini Sudah semakin larut Tapi tugasku belum selesai Gimana ini? Dan keesokan paginya Halo anak-anak Bagaimana, apakah kalian sudah mengerjakan PR-nya? Kata ibu guru Sudah ibu Kami sudah mengerjakannya Memeriksa pekerjaan rumah siswa Sekarang waktunya ibu guru untuk mengumumkan Adik-adik Hari ini yang dapat nilai 100 adalah Ica Ayo semuanya tepuk tangan untuk Ica Terima kasih sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik ya You did it Ica Congratulations I'm so sorry about yesterday Kemarin aku ngajak kamu bermain Dan aku sangat menyesal Lain kali aku akan kerjakan PR dulu Setelah itu aku akan bermain Dan itu dia cerita kita untuk hari ini Jadi Hal yang bisa kita ambil adalah Ketika kita punya tanggung jawab Maka tanggung jawab kita harus diselesaikan terlebih dahulu Setelah itu baru menyelesaikan hal yang lain Seperti tanggung jawab mengerjakan PR Nah setelah itu baru boleh bermain Seperti Ica Oke that's all for today Thank you so much for watching I'll see you in the next story Bye Oke let's get back to the lesson 2 So first of all take a look at the picture There are Udin and his friends walking together school Jadi di pagi hari yang cerah Udin berjalan bersama teman-teman Nah mereka berjalan dan menjaga sikap tubuh saat berdiri Begitu juga saat kita duduk teman-teman Kita harus tetap tegap Jadi duduk dan berdiri harus tegap Nah kita kan melihat dengan mata Mata itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Untuk melihat Jadi untuk merawat mata Maka saat kita membaca dan menulis Kita harus membutuhkan cahaya Jadi cahayanya tidak boleh terlalu redup Tidak boleh terlalu terang Nah jadi agar kita menulis Bisa menjadi lebih mudah Dan mata kita tetap menjadi sehat Nah teman-teman Coba kita lihat yang dilakukan Benny Apakah kalian menulis seperti itu? Nah pencahayaan itu memang sangat penting Saat kita membaca dan menulis Jadi pastikan tempat kalian terang ya Nah ketika siang hari Anak-anak bisa menulis di dekat jendela Untuk memperoleh pencahayaan yang cukup Nah selanjutnya teman-teman kita akan mengikuti Benny tadi Benny kan sedang menulis posisi duduknya Duduk dengan tegak Dan dia juga pegang pensilnya dengan benar Dan yang ketiga si Benny tadi meletakkan buku di depannya Jadi ikuti langkah-langkah yang dilakukan Benny Dan yang keempat Baca buku dan menulislah di tempat yang terang Nah teman-teman sekarang Ayo sama-sama kita menulis Teman-teman ambil latihan halaman 85 Yang sudah kocikirimkan ya Kita menulis kembali Atau menyalin tulisan yang sudah ada ini Jadi kerjakan sebanyak 5 baris ya Nah yang pertama tulis kembali Buku baru atau huruf-huruf yang sudah dibentuk ini Jika dibaca itu adalah buku baru Seperti itu teman-teman 5 baris ya Kata-katanya tidak berubah Jadi baris pertama buku baru Kedua buku baru Sampai yang kelima buku baru Let's observe Teman-teman coba lihat Ada Siti dan teman-temannya yang sedang memegang benda Dan ternyata itu adalah benda untuk merawat tubuh kita Dari rambut hingga ujung kaki Jadi seperti mandi sehari dua kali Dan tidak lupa menggosok gigi Nah kita harus merawat tubuh kita dengan teratur Jika tidak Tidak baik untuk kesehatan kita Nah coba lihat Siti mandi pakai sabun Mencuci rambut Pakai sampo Menggosok gigi Pakai sikat dan pasta gigi Sabun, sampo, dan sikat gigi Adalah benda untuk merawat tubuh Jadi mari kita kumpulkan benda lainnya Lalu kita bandingkan berapa banyaknya Nah sekarang kita membandingkan banyak benda yuk Benda-benda yang ada di sekitar kita Ada banyak benda kan yang sudah aku sebutkan tadi untuk merawat tubuh Ada sampo untuk mencuci rambut Pasta gigi untuk menyikat gigi Nah coba lihat ini Ada tiga sabun Dan lima sabun Otomatis tiga itu kan lebih sedikit daripada lima sabun Jadi Tiga sabun Lebih sedikit Nah sekarang coba lihat gambar berikut Di sebelah kiri ada empat sampo Di sebelah kanan ada satu sampo Jadi apakah empat sampo lebih banyak Dari satu sampo Atau lebih sedikit That's right Itu lebih banyak Nah sekarang ada empat sampo Sama empat sabun Jumlahnya sama kan Berarti itu sama banyak Jadi bisa kita bedakan Mana yang lebih sedikit Lebih banyak Dan sama banyak Nah coba sekarang kita amati gambar ini Ini kalau ditulis lebih singkat Bisa kita tuliskan Lima lebih dari tiga Dan tiga kurang dari lima Nah sekarang giliran teman-teman Untuk berlatih di halaman 90 dan 91 ya Coba ambil LKS nya Kalian tentukan Manakah yang lebih banyak dari Lebih sedikit dari Atau sama banyak Dan kerjakan juga Dengan Mengisi Kata lebih Atau kurang dari Dari angka-angka Yang sudah coach sediakan Dan jika sudah selesai Langsung dikirimkan ke whatsapp nya coach ya Nah sekarang Coba lihat gambar ini Ada Edo yang sedang bersedih Gigi Edo sakit Edo suka makan permen Tapi Edo sering lupa Menyikat gigi Nah sekarang teman-temannya Sedang menghibur Edo Padahal kan Menyikat gigi Berarti kita merawat tubuh kita Dan sebaiknya teman-teman Kita menyikat gigi Setelah sarapan Dan sebelum tidur Nah sudahkah kalian Sikat gigi Sekarang coach Mau ajak kalian Buka halaman 94 Perhatikan cara Dayu menyikat gigi Kalian isi dengan Angka yang sesuai urutan ya Jadi urutan yang pertama itu Kita taruh dulu Pasta gigi Ke sikat gigi Yang kedua Kita mulai Menyikat gigi Dan yang ketiga Kita basuh mulut kita Dengan air Sambil membersihkan busanya Dan yang terakhir Kita cuci lagi Sikat gigi kita Nah inilah aturan-aturan Merawat tubuh kita Seperti dayu yang sedang Mencuci tangan Dalani yang menggosok gigi Siti memotong kuku Edo mencuci kaki Sebelum tidur Nah mereka semua ini Selalu merawat tubuh mereka Sekarang coach minta Kalian Take a video Ketika kalian Sedang menggosok gigi Dengan urutan yang benar ya Dan tidak lupa juga Untuk di lembaran terakhir itu Halaman 96 Kalian pasangkan aktivitas Dengan cara merawat tubuhnya yang benar Dipasangkan ya Dibuat garis And that's all For our meeting today Thank you so much For watching Jangan lupa Mengerjakan PR-nya Jadi anak yang bertanggung jawab Ya Seperti Ica tadi Thank you so much For today Bye bye See you tomorrow Sari kata